Saudara menjalani pemeriksaan di Mabespori sejak kemarin sore, Gayus Halomuan Tambunan mulai mengungkap siapa saja yang mencicipi Sogokan agar ia bisa terbebas dari kasus yang menjeratnya. Dari mulut mantan pegawai Direkturat Jenderal Pajak ini juga diharapkan bisa terbongkar bagaimana praktek mafia perpajakan berlangsung. Belum sehari Gayus Halomuan Tambunan menjalani pemeriksaan, sejumlah pengakuan muncul dari mulut mantan pegawai Direkturat Jenderal Pajak ini. Dalam pemeriksaan maraton sejak Rabu sore di Mabespori, Gayus mulai membuka kemana saja duit Sogokan mengalir agar kasus pengemplang pajak yang ditanganinya bisa mulus di pengadilan. Dan tentu saja agar uang puluhan miliar rupiah di rekening Gayus tidak lagi diblokir. Salah satu yang diungkap Gayus adalah pertemuan di dua hotel yang melibatkan dua penyidik baris limpori, Komisaris Arafat dan Ajun Komisaris M bersama pengacara Gayus, Haposan Huta Galung, dan pengusaha Andi Kosasi. Pertemuan ini untuk mengatur agar pemblokiran rekening Gayus dicabut. Tentu saja semua itu tidak gratis. Untuk Komisaris Arafat misalnya, Gayus memberi hadiah sepeda motor Harley Davidson seharga 400 juta rupiah. Hari ultraklasik yang jarak tempuhnya baru menunjukkan angka 826 km ini sudah disita tim penyidik independen dari rumah Komisaris Arafat untuk dijadikan barang bukti. Penyidik masih terus mengorek pengakuan penting dari Gayus yang berstatus tersangka sekaligus saksi mahkota. Diduga uang Sogokan Gayus mengalir kemana-mana. Bukan hanya dicicipi para penegak hukum yang menangani kasusnya, tapi juga atasan Gayus di Direktorat Pajak. Penyidikan Gayus kini ditangani tim independen yang dipimpin Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Matius Salempang. Kepala Barislim Polri meyakinkan tim ini akan bekerja objektif. Ada yang dari Kapolda, yang salah satu Kapolda, kemudian dari lembaga pendidikan, dan beberapa di luar daripada Barislim. Tapi mereka semua mempunyai satu latar belakang dan kemampuan penyidikan yang sangat memadai, yang cukup memadai, sehingga kita berharap proses ini akan berjalan secara objektif. Istri Gayus, Milana Anggra ini juga akan segera diperiksa, karena diduga menerima aliran dana sebesar 3,6 miliar rupiah dengan lima kali transfer. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.